Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Woi Oke teman-teman kita kembali lagi Tapi kali ini kita dengan konten Wawancara dengan seorang Jadi Mungkin kalian bertanya ini siapa Jadi ini namanya Salwa Instagramnya apa Hahaha 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 Serius Namanya Salwa VW underscore you sama It's me Salwa Oke jadi ini teman-teman Kita mau Interview Kita tanya-tanya teman-teman Nyalui apa iya? Kak? Mbak apa? Oh Bebas Oh iya Tante? Wih Oke jadi ini Kak Kamu tanya Hopinya apa tau? Hopinya banyak Yang paling digemari Hopinya? Silat sih Silat Terus yang kedua? Buat Buat Samingan Foto Model Model Oh Foto Model Udah berapa Tahun Atau udah berapa bulan Mengebuti dunia Model Gak bisa dihitung Gak tau Udah Udah lama yang jelas Temanya apa aja? Temanya apa aja? Mungkin Tema fotografernya pernah apa aja? Apa ya? Banyak Kasual Iya Ya dibukin konsep Iya Terus Gini Dari Sisi positif Model fotografer itu apa? Tentu Itu Buat Apa ya? Ya buat Seneng-seneng aja sih Karena Masuk ke hobi juga Terus Banyak lah Kalau dijelaskan satu-satu Nanti Panjang Jadi Fotografer itu Sampaian bawa baju ganti Atau bawa sendiri Maksudnya dari model Dari fotografernya sendiri Atau dari sampaian sendiri Karena Ada banyak tuh Yang sering kamu alami Atau yang sering kamu gunakan? Tergantung Nanti Ada yang fotografer yang minta pake baju dari sana Ada yang Apa namanya Dari kitanya sendiri Tergantung juga? Iya Kebanyakan? Tergantung mati dong Kebanyakan? Kebanyakan Dari sendiri Dari sendiri Kita bahas dari sisi positif Sisi negatifnya Ada gak kira-kira sisi negatifnya? Yang jelas ada Lebih banyak Di dunia fotografer itu Dan model itu tuh Keras sebenernya Gak kayak yang orang lihat Enak ya Difotoin gini dapet duit Nah Gak merasakan Sisi gak enaknya Kalo dapet fotografer yang gak enak Ya Banyak Yang nakal Yang Ngadain temanya Kasual atau apalah Terus ternyata Bukan Yang Jadi pernah Pernah Alam kayak gitu Jadi Pertamanya gimana? Awal-awalnya? Awal itu Kenal dulu Cuman kasual biasa Diajakin foto-foto Terus Kan Berhubung udah kenal Oh kasualan terus Oh ya udah kasualan terus Dan Ternyata Dibawa kayak Tempat dia itu Ternyata Mau kasualan juga Tapi Ternyata Di sana itu tuh Dia ngambil konsep beda Dan Aku gak bisa keluar dari sana Jadi seperti jebakan itu ya? Iya Ke tempat itu Jadi dia punya kayak tempat Kos-kosan Kos-kosan dia besar Tapi kanan-kiri tuh Kayak lahan kosong Nah Kebetulan Di situ itu tuh Anak kos tuh lagi pada balik Lagi pada balik Terus dia kayak Ngebuat kos-kosannya itu Jadi studio Ternyata Baru tahu Kalau dia Fotografer yang Bukan fotografer Biasa Fotografer yang khusus Buat foto yang Aneh-aneh Kayak foto nude Foto Seksi kasual Nah ternyata Model-model sebelumnya tuh Emang udah pernah kayak gitu Nah Malah Aku kejebak di situ Dan Ya gak bisa apa-apa Gak bisa keluar Mau teriak juga Gak ada Orang di sana Keadaan Kanan-kiri juga kan Lahan Kosong Jadi ya Meminta turun siapa juga Gak tahu Dan keadaan kan HP juga lagi mati Wah jadi gitu ya Dari dunia seramnya Sisi model fotografer Aduh Ngeri sekali Jadi sekarang Antisipasinya kayak gimana sih? Ya Ya Milih-milih fotografer lah Hati-hati aja Dikenalin dulu lebih itu Lebih jauh aja Jangan langsung Istilahnya Kalau Ya gimana ya Kalau misalkan mau diajak indoor Jangan mau dulu Jangan sampai mau dulu lah Oh iya Oh iya yang ngerisin tadi ini Agak lupa aku Jadi kan Kamu disuruh foto kayak gitu Terus Dapet V gak kira-kira Tep dessa